Intro Wakil Bupati Hulus Sungai Selatan membuka Musrenbang RKPD Kecamatan Padang Batum tahun 2022 secara virtual melalui video conference bertempat di Aula Media Center Setde Keopatan Hulus Sungai Selatan pada Selasa 19 Januari 2021 Musrenbang dengan sistem video conference tersebut diikuti oleh Ketua DPRD Keopatan Hulus Sungai Selatan Haji Ahmad Fahmi Anggota DPRD DAPIL II Staf Ahli, Asisten Kepala OPD Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Para Kepala Desa LPM BPD, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Padang Batum Ketua TPPKK Kecamatan Padang Batum Forum Anak, serta undangan lainnya Dalam laporannya, Camat Padang Batum Harry Utopo mengatakan total usulan program pembangunan berjumlah 153 usulan yaitu usulan dari 17 desa yang ada di Kecamatan Padang Batum dan pada saat Pramusrenbang telah mengerucut menjadi 50 prioritas desa dengan harapan usulan-usulan ini dapat diakomodir tentunya mengingat ketersediaan anggaran dari pemerintah baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat Wakil Bupati Hulus Sungai Selatan juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut berperan aktif mendukung pelaksanaan protokol kesehatan secara sadar dan berkelanjutan dengan dukungan dan peran aktif kita semua semoga pandemi ini dapat segera berakhir Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut berhadir aktif mendukung pelaksanaan protokol kesehatan secara sadar dan berkelanjutan dengan dukungan dan peran aktif kita semua semoga pandemi ini segera berakhir Mesrembang yang kita laksanakan ini merupakan langkaian proses perencanaan pembangunan yang mempertemukan unsur-unsur partisipatif aspirasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022 dan selanjutnya menjadi APBD tahun anggaran 2022 untuk isu dan masalah serta tantangan potensi di Kabupaten Hulus Nesatan itu masih berkenaan dengan penurunan angka kematian Ibu angka kematian Balita penurunan repulensi stunting pembangunan dan peningkatan infrastruktur sempatan kerja dan lapangan berusaha penjagaan wabah penyakit penanganan PMKS Open for Prop 2022 pengenuhan SPM penurunan angka pernikahan dini peningkatan rata-rata dan harapan lama sekolah pengaruh setamaan gender pengembangan geopak peratus penurunan tingkat pengangguran terbuka penanganan rawan bencana saya berharap isu-isu dan tantangan potensi tersebut dapat kita rencanakan sebagaimana mestinya sebagai wujud tanggung jawab kita kepada masyarakat bangsa dan negara hadirin dan undangan yang berbahagia saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan Nusrembang RKPD tahun 2022 tingkat kecamatan Padang Batu semoga Allah SWT Tuhan yang maha kuasa senantiasa membimbing dan memudahkan usaha dan kerja keras kita bersama untuk bergerak melaksanakan pembangunan serta untuk menuju Kabupaten Bulu Sungai Selatan yang cerdas, empatik, teknologis, dan agamis demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dunia dan agar akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kenyataan Mesrembang RKPD tahun 2022 tingkat kecamatan Padang Batu pada hari ini selasa tanggal 19 Januari 2021 saya tekan ismi ilmai Tim Liputan HSSTB melaporkan terima kasih telah menonton!